Hai semuanya, kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata Film ini berjudul The Way Back, yang dirilis tahun 2010 Film ini menceritakan tentang sekelompok tentara yang berhasil kabur dari penjara di Gulag, Siberia Dimana penjara ini terkenal sangat sadis dan brutal Namun mereka harus berjalan kaki sejauh 4.000 mil sebelum meraih kebebasan Penasaran dengan perjuangan mereka? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya Film diawali dengan seorang tentara yang bernama Janus sedang diintrogasi pemerintah Uni Soviet Dengan tuduhan sebagai mata-mata Karena Janus tidak mau mengakui, maka petugas membawa istrinya untuk diintrogasi Secara mengejutkan, istri Janus mengatakan bahwa Janus adalah anggota partai komunis yang bertugas sebagai mata-mata Sebagai hukuman, Janus dibawa ke Siberia dan dipenjarakan selama 20 tahun Siberia dipilih sebagai tempat tahanan karena di sana adalah tempat terpencil dengan suhu udara Yang mampu membunuh setiap tahanan yang kabur dari penjara Selain itu, pemerintah Uni Soviet akan memberikan imbalan pada warga Siberia apabila berhasil menangkap tahanan yang kabur Keadaan di dalam penjara juga sangat kejam Akibat kerasnya penjara di sana membuat sebagian tahanan mengalami rabun senja Diakibatkan karena mereka kelaparan dan kurangnya asupan vitamin Bahkan secuil roti saja sangat berarti agar tetap bisa bertahan hidup Beberapa waktu kemudian, Janus mendapatkan teman baru yang bernama Andre Andre sendiri merupakan seorang aktor yang ditangkap karena filmnya menyinggung pemerintahan Di sana, Andre memberitahukan pada Janus bahwa orang yang berkuasa di dalam penjara bernama Falca Ia tak segan untuk membunuh napi lain demi sesuatu yang ia inginkan Pertemanan Janus dan Andre pun semakin erat hingga membuatnya saling percaya satu sama lain Mereka membahas suatu rencana yaitu kabur dari penjara Ternyata, Andre memiliki banyak informasi tentang titik lemah penjara tersebut Di sisi lain, mereka tahu letak kekuasaan Uni Soviet dan tujuan mereka adalah pergi ke selatan melewati Danau Baikal dan melewati perbatasan Mongolia Setelah sepakat dengan rencananya, mereka memutuskan untuk menimbun makanan terlebih dahulu Setiap harinya, mereka menjalani rutinitas sebagai napi pekerja yang ditugaskan untuk menebang pohon Saat itu, banyak napi yang tewas kedinginan di tengah badai salju yang melanda Salah satu narapidana yang bernama Smith menyarankan pada penjaga untuk berlindung di bawah pohon dan mendirikan kem untuk sementara Akan tetapi, penjaga itu tak mengizinkannya dan malah menyuruh Smith untuk melanjutkan pekerjaannya Namun, Smith mengabaikannya dan terus berjalan menuju pepohonan Karena penjaga itu tak mau kehilangan banyak napi lagi, akhirnya ia pun mengikuti saran Smith Disitulah pertemuan pertama Janus, Smith, dan beberapa napi lain yang saling berkenalan Singkat cerita, Smith dan Janus dipindahkan ke tempat kerja yang lebih berbahaya Yaitu di area pertambangan Di sana, areanya sangat pengap dan berpolusi Membuat Janus tak berdaya, sehingga ia berhalusinasi Karena ia sudah tak tahan lagi, Janus menceritakan rencananya yang hendak kabur dari penjara bersama Andre Tak butuh waktu lama, Smith pun memutuskan untuk ikut bersama mereka Beberapa hari kemudian, Janus membahas rencananya bersama Andre Namun, karena Andre ketakutan, ia meminta Janus untuk mengurungkan niatnya Di sana, Falca pun mendengar ucapan mereka berdua Ia memutuskan untuk bergabung dan meminta Janus untuk mengizinkannya ikut bersama mereka Dan setelah mereka semua sepakat dan berunding Akan melakukan aksinya saat Badai Salju datang Karena saat itulah Badai Salju akan menutupi jejak kaki mereka Akhirnya, momen kabur dari penjara pun dimulai Dan benar saja mereka berhasil lolos dari para penjaga penjara Singkat cerita, mereka berhasil kabur sejauh 20 km Kemudian, Janus pun mengumpulkan perbekalan dari tiap orang Perjalanan mereka pun terus berlanjut Kemudian, Janus memperhitungkan jarak dan waktu yang mereka tempuh dalam perjalanan menuju Danau Baikal Ia berasumsi butuh waktu sekitar 4 minggu untuk menuju Danau tersebut Saat malam, mereka beristirahat dan mengumpulkan kayu untuk membuat api unggun Di sana, kazik yang memiliki penyakit rabun senja tersesat dan tak bisa melihat Sampai akhirnya, ia tewas kedinginan dan membeku Hari demi hari, mereka lewati dengan cuaca yang ekstrim dan perbekalan yang sudah menipis Namun, mereka belum sampai juga di Danau Baikal sampai akhirnya perbekalan pun habis Sehingga membuat palka kehilangan akal sehatnya Ia memberikan saran pada Janus untuk membunuh salah satu orang agar tetap bisa bertahan hidup Namun, Janus menolaknya karena ia yakin mereka akan segera sampai di Danau Baikal Kemudian, tak jauh dari tempat mereka beristirahat Terdapat sejumlah serigala yang sedang menyantap daging rusak Falca dan yang lainnya pun mengusir serigala dan memakan daging rusak tersebut Kemudian, keesokan harinya, Janus melakukan perjalanan seorang diri untuk menemukan Danau Baikal Karena teman-temannya saat itu sudah sangat kelelahan Janus pun pergi sendirian Dengan kondisi alam yang begitu berat dan keadaan yang semakin lemah Membuat perjalanannya semakin berat Akhirnya, Janus berhasil menemukan Danau Baikal Ia lalu kembali dan memberitahukan pada teman-temannya bahwa ia telah melihat Danau Baikal Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama-sama Di tengah perjalanan, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sedang mengikuti mereka Ternyata, wanita itu juga kabur dari ancaman Uni Soviet Dan ia sedang dalam keadaan tersesat dan kehabisan makanan Diketahui, wanita itu bernama Irena yang berasal dari Polandia Kemudian, Irena meminta untuk bergabung dengan kelompok Janus dan menuju Danau Baikal Zanus dan rekan-rekannya menerima Irena dengan baik Sesampanya di danau, mereka menetap untuk beberapa hari Bertujuan untuk mengumpulkan makanan dan memulihkan tenaga mereka Beberapa hari kemudian, perjalanan pun dilanjutkan Di tengah perjalanan, Smith menanyakan tentang asal-usul Irene Irena pun mengatakan bahwa ia dan keluarganya tinggal di sebuah peternakan di luar Warsawa Namun, kedua orang tuanya meninggal di aniaya pendukung Uni Soviet Smith tidak terlihat bersimpati Ia malah mengatakan jika Warsawa adalah wilayah kekuasaan Jerman, bukan Uni Soviet Smith lalu berkata pada Irena agar ia tidak membohonginya Sesampanya di pemukiman, Falca berinisiatif untuk langsung pergi ke pemukiman itu Namun, Janus kurang setuju karena bisa saja warga di sana menangkap atau membunuh mereka Falca yang keras kepala tidak peduli dengan ucapan Janus Ia lantas pergi ke pemukiman untuk mencari makanan Selang beberapa saat, Falca kembali dengan membawa beberapa hewan ternak untuk dimakan Rekan-rekannya curiga jika Falca telah membunuh seseorang di pemukiman itu Karena ada banyak noda darah di bajunya Namun, Falca bersikeras bahwa noda itu adalah darah anjing Saat sedang makan malam, Irena tiba-tiba meminta maaf karena telah berbohong tentang asal-usulnya Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari komunis Polandia Mereka sempat hidup bahagia di Moskow, namun tiba-tiba orang tuanya ditangkap atas tuduhan mata-mata Dan setelah itu ia hidup seorang diri tanpa harapan Hari demi hari mereka lalui menuju perbatasan Diketahui, Falca ternyata satu-satunya orang di kelopok ini Yang mengidolakan Joseph Stalin Yang merupakan pemimpin politik Uni Soviet Maka dari itu, setelah sampai di perbatasan Uni Soviet dan Mongolia Falca memutuskan untuk memisahkan diri dan berpetualang seorang diri Karena ia tahu ia bisa saja tertangkap Akhirnya, mereka pun sampai di Mongolia Dan faktanya, Mongolia menganut paham komunis Yang berarti tempat itu tidak aman bagi mereka Mereka pun bingung harus pergi kemana lagi Dan akhirnya, Zanus memutuskan untuk pergi ke pegunungan Himalaya menuju India Karena di sana, mereka bisa meminta perlindungan dari militer Inggris Yang saat itu menduduki India Perjalanan begitu berat Karena di sini, mereka harus melalui cuaca yang panas dan gersang Di tengah perjalanan, mereka kehabisan air Namun beruntungnya, Zanus melihat sebuah mata air Mereka pun berlali menuju mata air itu dan beristirahat di sana Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa bekal air Namun sayangnya, air itu malah terbuang sia-sia Karena datangnya badai pasir Setelah berhasil melewati badai pasir Kondisi Irena semakin lemah Dan kakinya semakin membengkak Lalu, Vos membantu menggendong Irena Tapi sayangnya, Irena tewas dan harus dikubur di padang pasir Jarak tempuh yang sangat jauh dan keadaan yang semakin lemas Membuat satu persatu kelompok ini tumbang Dan hanya tersisa empat orang yang masih bertahan Keempat orang tersebut adalah Zanus, Smith, Vos dan juga Joran Perjalanan mereka menuju kebebasan sangatlah berat Mulai dari kedinginan, kelaparan, kelelahan dan cuaca panas yang harus mereka hadapi Singkat cerita, Zoran yang sedang tertidur Tiba-tiba dikagetkan dengan ular yang melintasi kakinya Zoran pun mengikuti ular itu dengan harapan Ular itu dapat menuntunnya menemukan air Dan benar saja Mereka semua menemukan genangan air yang mencampur pasir Setelah selesai minum Mereka menangkap ular tadi Dan memakannya secara mentah Setelah perjalanan yang begitu panjang Mereka berhasil melewati gurun dan menemukan sungai Singkat cerita, mereka berhasil melewati tembok besar Cina Lalu, sampailah di perbatasan Tibet Di sana, mereka disambut oleh penduduk asli Bahkan, mereka diberikan tempat tinggal dan makanan Suatu hari, Zanus menanyakan tentang jalan menuju India Salah satu penduduk di sana memberitahu Jalur yang dapat mengantarkan mereka pada desa kecil di bagian sisi India Akan tetapi, cuaca saat ini tidak memungkinkan mereka untuk pergi ke sana Setidaknya, mereka harus menunggu sampai musim semi tiba Namun, Zanus memutuskan untuk pergi ke esokan harinya Di sini, mereka berbeda pendapat Di mana Smith lebih memilih untuk pergi ke Cina Dan meminta bantuan militer Amerika Serikat Sedangkan Voss dan Joran Akan menunggu musim semi tiba Kemudian melanjutkan perjalanan ke India Keesokan harinya, tiba-tiba Zanus sudah pergi sendirian Sedangkan Voss dan Joran bergegas menyusul Zanus Singkat cerita, mereka bertiga pun berjalan melewati jalan yang dikatakan penduduk Tibet Dan akhirnya, mereka pun berhasil selamat sampai di desa pinggiran India Di sana, mereka disambut baik oleh warga, bahkan pemerintah di sana Inilah akhir perjuangan Zanus, Voss dan Zoran Yang berhasil melakukan perjalanan sejauh 6.400 km Untuk mencari kebebasan Beberapa tahun kemudian Tepatnya tahun 1945 Adalah kemenangan untuk Eropa Dan di tahun 1989 Komunisme di Polandia hancur Dan akhirnya mereka merdeka Dan film pun selesai Terima kasih dan sampai jumpa di alur film berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa di alur film berikutnya